Di tahun 2010, jumlah orang Bugis sekitar 7 juta jiwa. Mereka mendiami bukan hanya di kampung halaman mereka di Pulau Sulawesi, tapi tersebar di seluruh Indonesia bahkan di negara tetangga. Banyak dari mereka sudah menempati tanah rantau sejak abad 15. Dalam bahasa Bugis, merantau dinamakan Sompe dan perantau disebut Pas Sompe. Di video kali ini, kita akan mengangkap tema tentang provinsi-provinsi yang ditempati suku Bugis. Dimana saja itu, nonton terus video ini sampai habis. Berikut ini 12 provinsi berpenduduk Bugis terbanyak di Indonesia menurut Sensus 2010. 1. Sulawesi Selatan Orang Bugis di Sulawesi Selatan berjumlah 3.605.639 jiwa atau 45% dari total populasi. Ini berarti hampir setengah penduduk Sulawesi Selatan adalah orang Bugis. Orang Bugis mayoritas tinggal di Kabupaten Pinrang, Parepare, Baru, Sopeng, Bone, Sinjai, Wajo, dan Sidrap. Sebagian lagi tinggal di Luraya, Maros, Pangkep, Bulukumba, dan Kota Makassar. Menurut sejarah, leluhur orang Bugis berasal dari Sulawesi Selatan. Mereka mendirikan kerajaan-kerajaan di masa lalu seperti Kerajaan Luwuk, Bone, Wajo, Sopeng, Sidendreng, Supak, Sawito, Bacukiki, Malusetasi, dan lain-lain. Bekas wilayah kerajaan-kerajaan itu disebut juga Tanah Ugi atau Tanah Bugis. 2. Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Orang Bugis di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berjumlah 735.819 jiwa atau 20% dari total populasi. Ini berarti 1 dari 5 penduduk Kaltim dan Kaltara adalah orang Bugis atau keturunan Bugis. Ada beberapa hal yang terkait dengan sejarah orang Bugis di Kalimantan Timur, antara lain. 1. Kota Samarinda Saat kota itu belum ada, masih berupa perkampungan orang Kutai dan orang Banjar. Ketika orang Bugis datang di akhir abad ke-15, oleh Sultan Kutai diminta membuka kampung baru di sana. Di kawasan dataran rendah, melengkapi pemungkiman orang Kutai dan orang Banjar yang telah ada sebelumnya. Perkampungan suku-suku itu karena sama-sama di datar rendah atau sama rendah, gelap berubah jadi Samarinda. 2. Ibu Kota Negara yang Baru atau IKN Nusantara Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, tempat akan dibangun IKN sekarang ini, dahulu kala merupakan bagian dari Kesultanan Pasar. Kesultanan Pasar dalam sejarahnya pernah diperintah oleh kesatria dari Bugis bernama Lamadu Keleng dari tahun 1732 sampai 1735. Lamadu Keleng kelak menjadi Arung Matu Awajo di Tanah Bugis dan juga leluhur Raja-Raja Kutai di Kalimantan bagian timur. 3. Sulawesi Tenggara Orang Bugis di Sulawesi Tenggara berjumlah 496.410 jiwa atau 17,5% dari total populasi. Ini berarti lebih dari 1.6 penduduk sultra bersuku Bugis. Wilayah Sulawesi Tenggara bagi orang Bugis dikenal juga dengan nama Tanah Laut atau negeri di sebelah timur. Sebelum tahun 1964, Sulawesi Tenggara masih bagian dari provinsi Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Tenggara, orang Bugis banyak menetap di Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Kabupaten Bombana, dan Kota Kendari. 4. Sulawesi Tenggara Orang Bugis di Sulawesi Tenggara berjumlah 409.741 jiwa atau 15,6% dari total populasi. Itu berarti hampir 1.6 penduduk Sulawesi Tenggara bersuku Bugis. Orang Bugis di Sulawesi Tenggara banyak mendiami Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, dan Kota Palu. Orang Bugis di sana banyak berakulturasi dengan orang Kaili dan orang Banggai. 5. Sulawesi Barat Orang Bugis di Sulawesi Barat berjumlah 144.533 jiwa atau 10,8% dari total populasi. Itu berarti hampir 1.9 penduduk Sulawesi Barat bersuku Bugis. Orang Bugis di Sulawesi Barat banyak mendiami Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju. Sebelum tahun 2004, Sulawesi Barat masih bagian dari Sulawesi Selatan. 6. Provinsi Riau Orang Bugis di Riau berjumlah 144.349 jiwa atau 2,6% dari total populasi. Pusat pemukiman orang Bugis di Riau adalah Indra Girihilir. 7. Provinsi Kalimantan Barat Orang Bugis di Kalimantan Barat berjumlah 137.282 jiwa atau 3,1% dari total populasi. Orang Bugis kebanyakan menepati Kabupaten Kuburaya, Mempawa, Ketapan, dan Kota Pontianak. Ada satu tradisi masyarakat Mempawa, Kalimantan Barat yang berkaitan dengan orang Bugis, yaitu tradisi Robo-Robo. Tradisi itu lahir untuk mengenang kerukunan dan persatuan masyarakat Mempawa dalam menyambung Raja Pertama mereka, yaitu Opu Dai Menambung. Opu Dai Menambung adalah perantau dari Kerajaan Lu dan merupakan satu dari Opu Bugis V bersaudara. Opu Dai Menambung menikahi putri bangsawan setempat dan menjadi salah satu pionir penyebaran Islam di Kalimantan Barat. 8. Provinsi Kalimantan Selatan Orang Bugis di Kalimantan Selatan berjumlah 101.727 jiwa atau 2,80% dari total populasi. Orang Bugis di Kalimantan Selatan berpusat di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru. Hal ini disebabkan di daerah ini pernah berdiri kerajaan pagatan yang dipimpin oleh bangsawan Bugis. Menurut sejarah, Lapang Ewa adalah Raja Pertama. Kerajaan pagatan merupakan kerajaan bawahan dari Kesultanan Banjar. 9. Provinsi Jambi Orang Bugis di Jambi berjumlah 96.146 jiwa atau 3,1% dari total populasi. Orang Bugis di Jambi bermukim di Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Ada juga di Muarro Jambi dan Kota Jambi. 10. Provinsi DKI Jakarta Orang Bugis di Jakarta berjumlah 68.227 jiwa atau 0,7% dari total populasi. Orang Bugis di Jakarta banyak bermukim di Jakarta Utara. Beberapa kampung Bugis yang terkenal di Jakarta adalah 1. Muara Angke. Pada tahun 1687, pengelolaan daerah ini diserahkan kepada Arun Palaka bersama 400 pengikutnya dari Tanah Bugis. Mereka disebut To'angke atau Orang Angke. Angke dalam bahasa Bugisnya artinya harga diri. Seiring waktu, pelafalan berubah jadi Angke. Muara Angke. 2. Kampung Petojo Pengelolaan wilayahnya pada abad ke-17 diserahkan kepada seorang bangsawan Bugis bernama Arun Pattojo. Arun Pattojo merupakan pengikut Arun Palaka berasal dari daerah yang sekarang masuk dalam kecamatan Liraja, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. 11. Sumatera Selatan Orang Bugis di Sumatera Selatan berjumlah 42.977 jiwa atau 0,6 persen dari total populasi. Orang Bugis di Sumatera Selatan banyak bermungkin di pesir timur Sumatera, tepatnya di Kabupaten Banyu Asin dan Kota Palembang. 12. Kepulauan Riau Orang Bugis di Kepulauan Riau berjumlah 37.124 jiwa atau 2,2 persen dari total populasi. Ada beberapa hal yang terkait dengan sejarah orang Bugis di Kepulauan Riau, antara lain 1. Opu Bugis Lima Bersodara Opu Bugis Lima Bersodara adalah perantauan dari kerajaan Luwu di Sulawesi Selatan. Mereka terdiri dari Daim Parani, Daim Marewa, Daim Celak, Daim Manambung, dan Daim Kemasi. Ripalitas Raja Kecik dan Raja Sulaiman dalam siapa yang pantas menduduki tahta Kesultanan Johor Riau menimbulkan perang di antara keduanya. Perang dimenangkan Raja Sulaiman dengan bantuan Opu Bugis Lima Bersodara. Karena perannya ini, satu dari Opu Bugis Lima Bersodara, yaitu Daim Marewa, diangkat menjadi yang di Pertuan Muda Johor tahun 1722. Di tahun 1728, Daim Marewa digantikan oleh adiknya Daim Celak sebagai yang di Pertuan Muda Johor II. Sedangkan setelah kekalahannya, Raja Kecik undur diri ke barat dan mendirikan kerajaan siap. Kelak kerajaan siap merebuk lagi takta Kesultanan Johor Riau dan keturunan Daim Celak undur diri dan mendirikan Kesultanan Selangor di Semenanjung Malaya. Di masa berikutnya, Kesultanan Johor Riau dipecah oleh Inggris dan Belanda berdasarkan Perjanjian London 1824. Riau jadi jajahan Belanda, sedangkan Johor menjadi jajahan Inggris. 2. Raja Halihaji Raja Halihaji adalah pujangga besar tanah Melayu. Raja Halihaji adalah cucu Raja Haji Pisabilillah. Mereka adalah keturunan langsung dari Daim Celak, satu dari Opu Bugis, lima bersaudara. Raja Halihaji terkenal sebagai pencatat pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu lewat buku Pedoman Bahasa. Buku yang menjadi standar bahasa Melayu saat itu. Bahasa Melayu standar atau baku itulah yang dalam Kongres Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkan sebagai bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.